Intro Ya teman-teman, balik lagi sama saya dan disini saya ketatakan suatu headset headset full RGB seperti contoh yang ada disini yang bermenakan dari Aula dan disini saya dikirimi untuk merevue apakah ini worth it atau tidak dihargain cukup tinggi sih di 300 ribuan tapi sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada disini kita lihat dulu dari segi penampakannya dari segi headset yang ada disini ini adalah headset Aula S505 headset gaming RGB yang dimana sangat full lah seperti contoh yang ada disini tapi aman kalau misalkan kalian tidak suka RGB nya bisa dimatikan melalui tombol yang ada disini ada controller nya lah ini ya tinggal kalian matikan berwarna hitam dan dia off berwarna hitam seperti contoh yang ada disini untuk headset ini serinya Aula S505 dia ada 3 warna berwarna pink atau merah muda dan juga berwarna hijau seperti gambaran yang ada disini tapi kalau yang saya punya ini dia berwarna hitam karena supaya lebih elegan lah kalau kalian suka RGB silahkan dihidupkan aja akan RGB kalau misalkan kalian risih silahkan dimatikan aja berwarna hitam seperti contoh yang ada disini fleksibel lah mau RGB maupun tidak tergantung selera kalian dan disini untuk menampakannya dan sebelum itu sebalik saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada disini dan juga mereviewnya apakah ini worth it atau tidak diharga 300 ribuan channel pakkris subscribe memang pencapaian yang bawah tinggal tiki seperti itu lanjut yang pertama saya jelaskan dulu dari segi Aula Aula ada suatu brand yang dimana dia itu menjual periperal atau kasesoris komputer seperti contoh kursi gaming headset, keyboard, mouse serta yang lainnya lah maupun kursi gaming dia itu juga menjualnya tapi untuk yang ini dia itu diharga terjangkau untuk kata-kata komponennya jadi banyak orang yang berminat dengan kualitas yang bagus dan juga harganya terjangkau kalau biasa seperti itu dari segi brand Aula sama seperti yang ada disini ya saya itu juga memakai brand Aula untuk keyboard di beberapa waktu yang lalu yang dimana diharga 300 ribuan dan juga bagus lah serta nyaman dipakai untuk keyboard yang ada disini memang dulu saya review sih tapi kita akan fokus ke headsetnya aja untuk headset yang ada disini di bandol diharga 321 ribu sampai jatuh gambaran yang ada disini terbila standar lah untuk diharga 300 ribuan dan apalagi ini adalah headset gaming dan juga lebih ke RGB-RGP-nya saya hidupin aja ya seperti ini dari segi warnanya dia itu tidak stuck di satu warna dia itu memutar semua dari segi warna di bagian kiri kanannya headset atau air cup-nya serta di bagian atas yang ada disini untuk kawatnya dia itu berganti-ganti warna semua jadinya lebih menarik lah dan juga lebih disukai oleh orang-orang yang suka RGB dan juga RGB-nya tidak menetap ya ini itu berputar semua dan juga yang ada disini dia itu bisa dibilang elastis lah seperti ya contohnya ya elastis dan juga lebih enak dipakai serta untuk lebarnya dia itu bisa lebar sampai 3 cm di bagian sininya ya up to sampai 3 cm di bagian kiri maupun di bagian kanan jadi semisal kalau kepala kalian besar bukan sombong besar kepala ya tapi kepala kalian agak besar jadi aman-aman aja sih karena dia itu bisa melebar sampai ke menyesuaikan kepala kalian kalau ini saya pakai hmm dia itu masih nyaman serta kebisikan dari luar dia itu juga berkurang lah sehingga tidak terlalu terdengar kalau memakai headset yang ada disini bukan 100% tidak terdengar ya tapi dikurangi 30-40% suara dari luar tidak masuk ke dalam yang ada disini jadinya lebih fokus untuk bermain game dan juga yang lainnya jadi terbilang nyaman dan juga disini earcup-nya dia itu empuk sih setelah saya pegang disini ya dan dia itu pas di telinga saya yang dimana ini yang tersebut dia itu masuk ke telinga full jadinya tidak melebihi yang dimana efeknya dia itu lebih nyaman kalau dipakai jangka panjang dan juga tidak akan terasa sakit kalau dipakai jangka panjang seperti yang ada disini dia itu sangat pas sekali dari segi kenyamanannya dan lanjut di bagian sini dari segi kabel yang ada disini dia itu panjangnya sekitar 2,1 meter sangat panjang sekali ya 2,1 meter rata-rata di headset di 1 meteran tapi kalau yang ini di 2,1 sangat panjang sekali dan juga menggunakan type A contoh yang ada disini ya type A dia itu universal tidak sól memakai audio jack dia itu lebih simple sih dan aku lebih suka yang seperti ini ya karena lebih simple sudah bisa menjadi satu kalau menggunakan audio jack dia itu agak ribet tergantung di laptop maupun di komputer kalian yang support atau tidak kebanyakan support ya tapi lebih simple memakai USB aja karena banyak slotnya kalau yang audio jack cuma satu aja biasanya seperti itu dan saya tajakkan langsung aja disini dia itu plug and play tanpa ada software untuk mengganti warna dan juga yang lainnya tidak bisa dia itu cuma ada di controllernya aja untuk headset yang ada disini dan saya jelaskan untuk keugulannya seperti contoh yang ada disini controllernya dia itu bisa mengganti dari segi menambahkan volume suara maupun menggunakan suara bisa di control melalui sini ada tombolnya tinggal anda tekan aja di bagian samping kanan dinaikkan maupun diturunkan dan juga bisa mematikan mikrofon seperti contoh yang ada disini ya kalau dimatikan mikrofonnya tinggal kalian klik aja dia itu akan mati otomatis untuk mikrofonnya kalau ingin dihidupkan lagi silahkan klik aja lagi sama seperti biasa dan juga untuk audionya bisa kalian matikan juga seperti contoh yang ada disini ada tombolnya tinggal anda klik dia itu akan mati atau kemudian lah dari segi audionya dan untuk menghidupkan lagi tinggal anda klik aja lagi kurang lebihnya seperti itu dan yang terakhir dari segi tombol yang ada disini dia itu mematikan lampu RGB seperti yang saya lihatkan tadi ya seperti contoh yang ada disini tinggal anda klik aja dia akan mati dan klik lagi dia akan hidup ya seperti itu aja untuk tombol yang ada disini jadi flexible lah gak usah lewat software ada tombolnya serta spesifikasi yang ada disini keunggulan lainnya dia itu menggunakan frekuensi 20Hz sampai di 20.000Hz supaya jelas suaranya dan juga dia itu dibantu dengan menggunakan 50mm diameter speaker yang ada di bagian dalemnya sini terbilang cukup besar dan dimana dia itu 360 derajat dan juga menimbulkan efek suara panorama jadi bisa dibilang lebih terdengar jelas menggunakan headset yang ada disini ya karena menggunakan 50mm speaker nya ada 360 derajat dengan efek panorama dan juga tambah di mikrofonnya ini dia itu ada noise reduction yang dimana artinya design mikrofon pengurangan kebisingan omni direksional untuk mengurangi kebisingan latar belakang kalau misalkan sedang keadaan rame kalau di jalan dan juga di beberapa hal yang dimana latar belakang kalian yaitu keramean supaya lebih jelas suara kalian pada saat direkam atau berbicara dengan orang lain menggunakan mikrofon yang ada disini dan kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya kita tes aja untuk pengujian gamingnya menggunakan headset yang ada disini dan setelah saya tes menggunakan headsetnya saya bermain game terbilang cukup bagus lah bisa mendengar suara step dari langkah kaki di game Valoran untuk orang-orangnya mesti put kurangnya sedikit di headsetnya ini dia tuh belum support 7.1 virtual surround jadi bisa dibilang suara audio yang standar pada umumnya untuk ini headsetnya tetapi udah cukup lah untuk pemain game-game untuk di walnet kantoran maupun di game biasa kalau misal untuk anthousias game pro player dia tuh masih kurang untuk yang ini minimal di 7.1 lah untuk audionya dan lanjut dari segi pengujian mikrofon yang ada disini saya kasih sampelnya ini ya suaranya ya teman-teman kembali lagi sama saya dan disini saya akan mereview suatu SSD casing sepatu PC dan juga yang lainnya lah seperti ini contohnya suaranya apakah bagus atau tidak tinggal kalian nilai sendiri untuk suaranya menggunakan mikrofon dari headsetnya ini dan kalau saya dengarkan suaranya terbilang ini bagus pada umumnya ya dimana masih enak didengar lah menggunakan mikrofon yang ada disini kurang lebihnya seperti itu lanjut ke kesimpulannya untuk yang ini dia harga 300 ribuan kalau aku pribadi terbilang ini agak over tapi dia tuh lebih menjual dari segi RGB nya ya RGB secara yang ada disini headsetnya dan juga dari segi kualitasnya standar gaming bagus pada umumnya untuk yang ini tapi semisal kalau kalian sudah suka dari segi tampilan yang ada disini tinggal kalian matikan aja juga bisa melihat tombol yang ada disini cuma berwarna hitam dan juga ada variasi warna sih berwarna pink maupun berwarna hijau tapi lebih cenderung ke cewek-cewek sih kebanyakan sukanya seperti itu kalau yang laki biasanya berwarna hitam ya dan kalau suka RGB tinggal kalian hidupkan aja RGB nya sebagai contoh yang ada disini warna RGB nya ini aku suka karena dia tuh berbeda-beda atau berubah-ubah lah tidak stuck di satu warna untuk RGB yang ada disini dan juga memiliki suara yang standar bagus dan juga mikrofonnya juga bagus dan apalagi memiliki aircap yang bagus disini nyaman untuk jangka panjang untuk bermain game memakai USB Type-I dan juga bokeh and play tanpa software serta ada tombol controller nya yang dimana dia itu komplet dan juga simple sangat cepat tanpa lewat software garansinya juga 1 tahun dari Aula resmi untuk yang ada disini untuk pembelian link nya ada di deskripsi ya untuk headset Aula S505 Gaming Headset dan juga tambahan ya kalau misalnya kalian membeli ini dia tuh dikirim dari luar negeri biasanya tersebut pengirim mandi 1 minggu jadi gak masalah juga untuk 1 minggu lebih sedikit lah 7-8 hari karena kalau yang ada disini dia tuh belum dijual di market Indonesia cuma di luar negeri aja link nya saya kasih di deskripsi untuk link Shopee jadinya aman lah gak usah mengurusi pajak dan juga yang lainnya tinggal kalian membeli tunggu aja 1 minggu itu udah dateng kurang lebihnya itu aja dari saya untuk review Aula S505 Gaming Headset sekian dari saya terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe setelah nanti video lainnya menarik review power PC seperti contoh yang ada disini headset, mouse, keyboard, casing, SSD dan juga yang lainnya terima kasih sudah menonton hmm